Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalatu wassalamala rasulillahi amabado Pemirsa kita kembali di acara kisah teladan seperti biasa di acara kisah teladan Kita akan menceritakan kisah-kisah dari sahabat Nabi SAW Dan insya Allah nanti setelah kita mendengarkan kisahnya kita akan mendapatkan sebuah pelajaran Hikmah dari kisah tersebut dan semoga saja nanti bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari Nah Pemirsa di kesempatan kali ini kita akan menceritakan sosok sahabat yang mulia Yang mungkin kita masih sering mendengar riwayat-riwayat dari hadis yang beliau sampaikan Yaitu sahabat ini kata Rasulullah SAW katanya Bumi tidak membawa dan langit tidak mengayominya Seseorang yang lebih jujur daripada Abu Zar Nah sosok sahabat ini adalah Abu Zar Al-Ghifari Beliau adalah sahabat yang mulia memiliki kejujuran yang sangat luar biasa Lingkungan hidup yang tempat dia tinggal Yang dekat dengan kota Mekah Kemudian dia tinggal di lingkungan banyak teman-temannya pembegal Tapi hatinya tidak rusak Alhamdulillah Inilah Abu Zar Al-Ghifari Pemirsa yang diramati Allah SWT Nah jadi pemirsa Kobilah Al-Ghifari itu dia tinggal dekat dengan Mekah Kalau bahasa lainnya itu adalah penghubung antara kota Mekah dengan dunia luar Jadi kalau orang-orang mau masuk ke Mekah atau apa itu Biasa ngelewati dengan Kobilah Al-Ghifari Nah Kobilah Al-Ghifari ini ya bisa dibilang Hidupnya itu ya dari orang-orang Kobilah yang lewat Yang ke situ Nah kadang-kadang mereka meminta-minta Untuk apa ya Perdagangannya Nah kadang kalau tidak dikasih ya sudah pakai jurus terakhir Tadi Diminta tidak dikasih Dibelik ditawar tidak dikasih Dibegal Nah gitu lah orang-orang Al-Ghifari dulu nih Nah Pemirsa yang diramati Allah SWT Kita lanjut lagi ke Abu Zar Al-Ghifari Abu Zar Al-Ghifari ini Yang memiliki nama Jundub bin Junadah Ya si Jundub bin Junadah Atau lebih akrab dipanggil dengan Abu Zar Al-Ghifari Nah Abu Zar Al-Ghifari ini memiliki hati yang baik nih pemirsa Dimana ketika orang-orang Mekah itu menyembalatawal Uzzah Menyembah Pala berhala-berhala patung-patung Diletakkan di Ka'bah Abu Zar Ya Dia merasa aneh dengan hal tersebut Lah ini patung Gak bisa ngasih apa-apa Kok disembah Padahal ketika itu Itu masih apa ya Belum Tersebarnya dakwah Islam ketika itu Tapi dia sudah merasa janggal Dia tidak bisa menerima Logikanya orang-orang Kapil Qurais Ya Untuk menyembah patung Gak mau dia Nah pemirsa yang diramati Allah SWT Nah Jadi Abu Zar Al-Ghifari itu gak bisa menerima Akidah buruk yang dimiliki orang-orang Kapil Qurais Akhirnya ini pemirsa yang diramati Allah SWT Abu Zar yang sedang berada di daerah pedalaman Itu mendengar sebuah berita Tentang adanya seorang laki-laki Yang mengaku menjadi nabi yang tinggal di Mekah Yang tak lain dan tak bukan Orang itu adalah Rasulullah SAW Jadi Pada dasarnya itu harapan dari Abu Zar itu Dia memohon kepada sang pencipta ini Agar kiranya ya Allah Turunkanlah nabi untuk menjelaskan keraguanku ini Turunkanlah utuslah nabi Utuslah seorang nabi Yang bisa menjelaskan tentang bagaimana caranya beribadah yang baik kepadamu Akhirnya karena dengar-dengar ada seorang yang ngaku jadi nabi Jadi dia mau langsung tabayun nih pemirsa yang diramati Allah SWT Ini bener gak nih? Ini jangan-jangan nabi palsu Atau orang yang ingin cari popularitas Dengan mengaku-ngaku menjadi nabi Akhirnya pemirsa Diutuslah seorang saudaranya Ya itu namanya Anis kalau gak salah Saudara dari Abu Zar Al-Ghivari Ya udah coba kamu periksa Di Mekah itu ada orang yang ngaku menjadi nabi Bener enggak? Kamu datang dengarin dengan sesama Apa yang dia sampaikan Bagaimana ahlaknya Bagaimana sikapnya Kamu perhatikan bener-bener Jangan hanya cuma sekedar mendengar-ndengar dari perkataan-perkataan orang Tapi kamu jumpai bener-bener Nah masalah perlengkapanmu nanti disini Tenang aja Aku yang nanggung Berangkat kamu sana Akhirnya si Anis tadi berangkat Anis Al-Ghivari berangkat Ya ke Mekah Jadi Abu Zar Al-Ghivari nunggu ini Gimana nih utusanku nih Saudaraku nih Udah jumpa belum ya Betul gak nih ya Ini tinggal nunggu Tak lama kemudian Kembalilah saudaranya tadi si Anis Kemudian pas jumpa langsung tanya Nis 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 Gimana gimana Keperibin Apakah Orang yang di Mekah yang ngaku jadi nabi itu bener-bener Kemudian apa kata Anis Wahai Abu Zar Ahlaknya luar biasa Dia berbicara Itu bukan berbicara seperti syair Dia bicara itu Memang seperti firman Allah Dia ngomongnya gak ngawur Seakan-akan itu bukan perkataan manusia Tanya lagi Terus apa tanggapan Orang-orang kurais yang ada di Mekah sana Uh Abis dia Dibilang penyihir Dibilang orang gila Dibilang tukang Penyair Dan lain-lain sebagainya Terus-terus gimana Gimana Pokoknya Gitu lah Dicelitain semuanya Gini-gini Gak puas Abu Zar Gak puas aku Gini aja Gini aja Gimana kalau gantian nih gantian Aku yang langsung kesana nengok Bagaimana tuh sebenarnya Orang yang mengaku jadi nabi Boleh Tapi gimana Dengan keluarga aku Kata Abu Zar Gimana Udah gini aja Masalah keluarga aku Aku minta tolong sama gue Tolong Keluarga aku ini Selama aku berangkat Nafkah-nafkahnya ini Makan-makannya itu Tolong disiapin Selama aku berangkat di Mekah Boleh lah kalau gitu Gantian ya Gantian Oke Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Abu Zar Al-Ghibari Karena tidak puas menerima informasi Dari saudaranya tadi Ia pun langsung berangkat Menuju ke Mekah Nah Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kira-kira Bagaimana Kelanjutan cerita dari Abu Zar Al-Ghibari Dan apakah dia berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa kita kembali lagi Di kisah telah dan Masih menceritakan Seorang sahabat yang mulia Yaitu Abu Zar Al-Ghibari Tadi ceritanya Karena dia gak puas Mendengarkan kisah Pertemuan saudaranya Si Anis ya Bertemu dengan Rasulullah Mendengarkan firman-firman Atau firman Allah Lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Akhirnya dia tidak puas Dan ingin Langsung bertemu Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Untuk tabayun Bener gak nih Ini orang Rasulullah Ini orang Bener-bener nabi Ini orang Atau Cuma sekedar cari sensasi Hanya Ingin Kepopularitasan Dan Ya Pengen-pingen cari Apa aja Nah Akhirnya dia Berangkat nih Dari Kobilagifari Tinggalnya Menuju ke Mekah nih Pemirsa yang Rahmatullah sallallahu alaihi wassalam Ya Sebelum berangkat Dia sudah diwanti-wanti Sama Ya Saudaranya tadi Hati-hati kamu Sama orang-orang kurais Jangan sempat Mereka tahu Tujuan kamu Kesana ngapain Kalau tahu Bisa bahaya Akhirnya dia Sampai ke Mekah Pemirsa Dia jangan hati-hati Dia tidak mau langsung Nanya ke orang Loh Yang mana sih Orang yang ngaku Jadi nabi Oh Bisa bahaya dia tuh Bisa diawasi dia Udah diawasi Ditengokannya sini Bisa meninggal Jadi pemirsa yang Rahmatullah sallallahu alaihi wassalam Akhirnya dengan hati-hati Dia mencari informasi Dari lisan ke lisan Gitu Tanpa bertanya Ya namanya Apa ya Pepata mengatakan Malu bertanya Sesat di jalan Ya memang nih Seperti yang dilakukan oleh Abu Zhar Al-Gifari Dia gak mau bertanya Ya Karena takut akan nyawanya Ya akhirnya ya Nunggu-nungguan Sampai lama Hingga malam pun tiba Pemirsa yang Rahmatullah sallallahu alaihi wassalam Dia karena gak menemui Apa ya Tempat tinggal Gak kayak zaman sekarang Di Mekah itu hotel berserak Jadi kalau kita kesasar di Mekah Yang penting ada duit Bisa tidur di hotel Ataupun ya minimal Di teras-teras hotel pun Bisa tidur Dan gitu Ya Nah Di zaman dulu Abu Zhar Al-Gifari Gak dapat tempat tinggal Akhirnya dia tinggal di mana Di masjid Masjidil Haram Yang ketika Masih banyak berhala-berhala Di situ Yaudah dia tinggal di situ Mau tidur di situ Rupanya ada seorang laki-laki Yang manggil dia Ini lampak nih Ini bukan orang sini nih Lagian juga Kalau orang sini Ngapain pula dia tidurnya Di masjid Jadi dipanggil sama Ali bin Abi Talib Wah saudara Katanya Orang asing Aku tau kamu orang asing Ayo ikut ke rumahku Alinya orangnya Baik banget Gak tega dia melihat orang Tidur di emperan masjid Dibawa pulang ke rumahnya Yaudah Gak ada ditanya-tanya Sama Ali bin Abi Talib Kemudian Begitu juga dengan Abu Zhar Al-Gifari Gak mau nanya-nanya Mau nyari rumah siapa Apa sama siapa Ngapain Ya datang ke Mekah Gak ngomong Ya udah datang ke rumah Kemudian ditumpangi Di rumahnya Ali bin Abi Talib Keesokan harinya Balik lagi ya Balik lagi Balik lagi ke masjid Dia nunggu lagi Sampai nyari-nyari informasi Sampai Malam tiba Sori tiba Nampak lagi Ali bin Abi Talib Ini orang kok gak dapet-dapet sih Sebenarnya Saudaranya dimana sih ini Yaudah lah Kasian lah Daripada tidur di emperan masjid Dibawa lagi sama Ali bin Abi Talib pulang Besoknya lagi gitu Balik lagi dia Sebelum balik Jadi perbekalan yang disediain Minum Pake kantong air Sekarang kan pake drigen Pake botol Viral Dan lain sebagainya Hampi malam Sampai ke Malam ketiga Dia di Mekah Belum juga Ali bin Abi Talib Nampak lagi Ini orang ini Kesasar Atau memang Gimana ya Dibawanya lagi pulang Hingga akhirnya Ali bin Abi Talib Puh memberanikan diri Pemirsa Nanya Sebenarnya Sebenarnya Apa sih tujuan Kamu datang ke Mekah Ini Wahai saudara Kemudian apa Kata Abu Zhar Al-Qipari Dia masih ketakutan nih Kalau salah ngomong Dia ini gak tau nih Kalau yang tak ajak ngomong Ini memang Orang baik Orang yang memang Betul-betul Mengikuti Nabi Aman aku Tapi kalau orang ini Adalah orang yang Memusuhi dakwa Nabi yang ada di Mekah Oh enteklah aku Siap-siap lah digantung Kan gitu Akhirnya dia gini Abu Zhar pun ngomong Sama Ali bin Abi Talib Aku akan memberitahu Perihalku datang ke sini Tapi satu syarat Jangan bilang siapa-siapa Karena bahaya Kalau aku bilang siapa-siapa Nanti kalau kamu Nyebarkannya nih Bisa bahaya aku Yowes lah Apa ngomong Aku sesungguhnya Datang ke sini Tengok orang kiri Tengok orangnya Datang gawat Aku tuh Mau cari informasi Tentang Orang yang mengaku Nabi di Mekah Loh Ali bin Abi Talib Salah satu Sabi kunal awalun Orang yang pertama kali Masuk Islam Dari kalangan anak-anak Ditanyakin gitu Tersenyum lah Ali bin Abi Talib Tersenyum Kemudian apa Yaudah Kalau itu Memang perihal Mau datang ke Mekah Kata Ali bin Abi Talib Besok pagi-pagi Ikutin aku Tak anter Tak anter Kamu Sampai ke Rasulullah Salah Allah Alayhi wassalam Abu Jar pun seneng Ternyata Aku Ngomong Pada orang yang tepat Kenapa Gak dari kemarin Lah kan gitu Mungkin dalam hatinya Gak nunggu-nunggu Aku sampai 2 hari Akhirnya Ini pemirsa Yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Yaudah Gini aja Kamu kan itu kan takut Ngomong Perihalmu datang ke Mekah Itu gara-gara Kamu nyari Nabi Kamu takut akan nyawamu terancam Gini aja Besok pagi Kamu ikuti jalanku Aku akan anterin Kalau aku jalan Kamu ikut jalan Nanti Kalau ada Hal yang mencurigakan Itu nanti Aku kasih kode Aku bawa kantong air Nanti airnya Kayak Tak lumpai gitu Itu Kamu tuh harus hati-hati Nah gitu Pokoknya Kamu lihat aja kode ku Kalau aku jalan Ikuti jalan Oke Siap Wah seneng Abu Jar Iya kan Udah seneng Ini pemirsa yang dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Malemnya Uring-uringan Gak bisa tedur Kayak mikirin Wih besok aku jumpa Nabi Besok aku jumpa Nabi Bener gak nih ya Nabinya ya Jangan-jangan Nabinya Nabi gak bener Atau cuma ngaku-ngaku aja Kok rasa-rasa penasaran Tanda tanya Tanda tanya itu lah ada Akhirnya uring-uringan Guleng sana Guleng sini Susah tidur Mami Ersa Hingga akhirnya Kukuruyuk Akhirnya pagi pun tiba Hari yang Ditunggu-tunggu Bener-bener ada Dia ingin berjumpa Dengan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Apakah dia akan berjumpa Ataukah Dia menemui sebuah masalah Amir Senderamati Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Akan kita kisahkan Perjalanan Masuk Islamnya Abu Zer Al-Kifari Setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan ketentuan-ketentuan Yang telah ditetapkan oleh Ali bin Abi Talib Supaya orang-orang yang kurais Supaya orang-orang yang melihat Abu Zahar Mengikuti Ali bin Abi Talib Tidak curiga Dengan gerak-gerik mereka Akhirnya pagi pun tiba Abu Zahar Al-Gifari Yang mengikuti instruksi Dari Ali bin Abi Talib Mereka berjalan menuju Ke rumah Rasulullah Sekitar beberapa menit Abu Zahar mengikuti Ali bin Abi Talib Akhirnya tiba Di depan rumah Rasulullah Dan Ali pun Mempersilahkan Abu Zahar Al-Gifari Untuk masuk ke dalam Kediaman Rasulullah Untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Nah pemirsa yang dirah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika itu Abu Zahar Pertama kali melihat Rasulullah Langsung mengucapkan salam Assalamualaika Ya Rasulullah Ya Rasulullah Dan pemirsa yang dirah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurut sejarah Abu Zaharlah Orang yang pertama kali Mengucapkan salam Kepada Nabi Ketika itu Kenapa? Karena dahulu Ya belum ada salam Mereka paling cuma Imsobahan Dan lain sebagainya Dan Abu Zaharlah Yang mengucapkan Pertama kali salam Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Pada saat itu Abu Zaharlah Yang mengucapkan salam Dalam agama Islam ini Nah Kemudian nih Jawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alaikas Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Akhirnya Abu Zahar Menceritakan Bagaimana kisah perjalanannya Dia dari Kabila Al-Ghifari Kemudian dia Mencari kebenaran Tentang Orang yang Mengaku Sebagai Nabi Akhirnya Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pun menceritakan Kepada Abu Zahar Al-Ghifari Mengabarkan Bahwasannya Inilah firman Quran Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat Al-Quran Kemudian dibacakanlah Beberapa firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tidak Butuh Waktu yang lama Tidak butuh dengan Waktu yang Berpanjang-panjang Ketika Abu Zahar Al-Ghifari Mendengarkan Firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lewat lisan yang Disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pemirsa yang Dramati Allah Abu Zahar Al-Ghifari Langsung Mengucapkan Ashadu Ala ilaha illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Abu Zahar Al-Ghifari Tanpa ragu Tanpa rasa bimbang Tanpa Nunggu besok-besok lagi Tanpa Menimbang-nimbang Ini iya atau enggak Dia langsung Faham Ini perkataan Bukan perkataan manusia Ini firman Memang benar Firman Allah Karena manusia Gak mungkin Bisa mengucapkan Kata-kata seindah ini Gitu lah kira-kira Akhirnya Abu Zahar Al-Ghifari Mengucapkan syahadat Dia langsung Hari itu Dia berjumpa dengan Rasulullah Hari itu pula Dia mengucapkan Syahadat Ya bahwasannya Tidak ada ilah Tidak ada Tuhan yang berhak Disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan bahwasannya Engkau Wahai Muhammad Engkau adalah Rasul Engkau adalah Hamba Namun engkau adalah Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amir sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Abu Zahar Al-Ghifari pun Masuk dalam agama Islam Sungguh indah Hanya mendengarkan Beberapa firman Allah Abu Zahar Al-Ghifari Terketuk hati Terketuk hatinya Dan bisa menerima sebuah kebenaran Namun pemirsa Lah kita Yang disini Tiap hari dengeri firman Allah Dibacain Al-Quran Al-Quran dihadapan kita Kita coba membacanya Tapi kita masih banyak berbuat maksiat Tapi masih banyak firman-firman Allah Hukum-hukum Allah Yang kita tinggalkan Yang alasan inilah itu Gak cocok lain-lain itu Masih takut Dan lain sebagainya Tapi Abu Zahar Al-Ghifari Ketika mendengarkan Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Tanpa ragu Tanpa bimbang Tanpa nunggu besok-besok Dia langsung Mengucapkan Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Itulah Seorang sahabat yang mulia Abu Zahar Al-Ghifari Menurut sebuah riwayat Dia termasuk Orang Sekitar orang kelima Yang masuk dalam agama Islam Orang yang pertama itu kan Dijelaskan Ada Khadija Ya generasi Apa namanya ya Yang pertama-tama kali Masuk ke Islam Khadija Ali bin Abi Talib Ubaka Rasidik Dan lain sebagainya Itu nanti ada generasi Yang orang kedua Dan Abu Zahar Al-Ghifari Termasuk orang yang Sabi Kunang Awalun Menurut sejarah Dia termasuk orang yang kelima Rombongan kelima Yang masuk dalam agama Islam Kemudian dia pun tinggal Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dia pelajari Al-Quran Dia belajar kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala Beberapa konsekuensi yang Pasti dia Dapatkan adalah Ancaman-ancaman Kematian Kalau sempat Orang-orang Kapir Quraish Ketika itu tahu Bahwasannya Abu Zahar Al-Ghifari Sudah masuk Islam Ada orang yang Mengikuti Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Apalagi Dia bukan orang Quraish Dia bukan Pembesar Quraish Tidak ada orang Yang melindunginya Tidak ada Jaminan keamanan Baginya Bisa nyawa melayang Ini pemirsa Tapi Abu Zahar Al-Ghifari Tahu itu adalah Konsekuensinya Dia tanpa rasa takut Dia tetap Tinggal bersama Rasulullah Belajar bersama Rasulullah Mengenal Islam Dan siap Untuk menjadi Dai Yang siap Kembali ke kampung Kapanpun Rasulullah perintahkan Untuk menyebarkan Islam Di kampungnya Hahaha Bersin Rahmat Subhanahu wa ta'ala Masih panjang Perjalanan Dari Abu Zahar Al-Ghifari Yang terkenal Zuhud Yang terkenal Bawasannya Kejujurannya Yang sangat luar biasa Insya Allah Akan kita ceritakan Kembali nanti Di pertemuan berikutnya Dan Sampai disini dulu Insya Allah Kita akan lanjutkan Kembali Di episode berikutnya Kami tutup Dengan doa Kabupaten Majelis Subhanahu wa ta'ala Mubi hamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan Akan Asyaduk Akan Terima kasih.